Sekarang saya ajaknya untuk mengikuti perkembangan IHSG jelang penutupan perdagangan pada sore hari ini. Pemirsa langsung kita akan ikuti bersama bagaimana untuk jalannya di sesi kedua kali ini. Masih hampir tembus ke level 7.000 pemirsa. Endeks berada di level 6.940 sampai dengan saat ini pada pukul 15 lebih 35. Dengan nilai transaksi harian saat ini mencapai 9,4 triliun. Semana untuk kemarin, yang merupakan hari pertama bursa buka setelah libur, nilai transaksinya itu lebih tinggi, mencapai 12 triliun hingga penutupan. Artinya lebih rendah untuk transaksinya dibandingkan dengan kemarin. Namun, secara kinerja pemirsa IHSG melanjutkan tren penguatan pada sesi pertama di mana IHSG juga hampir menyentuh 7.000 atau tepatnya hampir menyentuh 6.968 hingga istirahat siang ini. Penguatan ini juga sejalan dengan kenaikan ataupun kemarin yang meningkat 1,29 persen. Dan pergerakan ini masih dipengaruhi sentimen dari dalam dan luar negeri. Dan level ini apakah bisa tercapai hingga besok di atas 7.000? Kita akan pantau bersama mengenai juga bagaimana untuk emiten-emiten yang tentunya bisa terus mendukung. Nah, namun secara sektoral pemirsa, kita berbicara di sini ya. Hari ini IHSG itu didorong sektor teknologi yang menguat 1,92 persen. Di antaranya juga kita simak bersama, transportasi yang juga naik 1,2 persen. Dan juga sektor properti yang menguat 0,6 persen. Dan kemudian pertanyaan besarnya, apa saja top gainers-nya? Oke, pemirsa kita simak bersama ya. Sedangkan dari sisi 45 saham yang paling likuid, IHSG ditopang oleh kenaikan saham dari Unilever dan Gotoh sebesar 7 persen. Bukalapak juga nampak di sini menguat 4,3 persen. Saham dari perbankan BBRI, BRI naik 1,99 persen. Selanjutnya pemirsa, kemudian bagaimana dengan nilai tukar rupiah hari ini? Terpantau nilai untuk nilai tukar rupiah juga menguat hari ini. Sejalan dengan pergerakan IHSG, posisi nilai tukar rupiah berada di 14.700 per dolar AS atau menguat 0,91 persen. Bagus ya. Jadi penguatan rupiah ini didukung juga oleh kuatnya permintaan para investor terhadap surat berharga negara. Sehingga imbal hasil obligasi acuan Indonesia untuk tenor 10 tahun turun ke 6,55 persen atau terendah sejak Februari lalu. Selain itu juga untuk kinerja rupiah ini juga masih dipengaruhi oleh investor yang masih wait and see pada data PDBAS di kuartal 1 2023. Maka dari itu nilai tukar rupiah besok masih di prediksi bisa menguat di datang 14.750 hingga 15.000 rupiah per dolar AS.